Halo, kembali lagi di Dek Aircraft Channel. Kali ini saya akan melanjutkan instalasi adjuster alone pada kendaraan yang menggunakan distributor ya. Sebagai contoh, ini adalah distributor Honda, punya nya Honda ya. Ini punya nya Honda, bentuknya seperti ini. Nah, ini tuh harusnya ada cup-nya ya, cup coil-nya itu ya. Cuman cup coil-nya itu saya keperas, itu nggak dipakai, karena nanti pakai kuil yang model direct. Yang satu busi, satu kuil, atau nggak yang satu kuil untuk dua busi. Yang trigger-nya biasanya bervariasi, ada yang 5V, ada yang 12V. Namun, untuk yang menggunakan distributor, ini ada sedikit perubahan ya. Ada sedikit perubahan untuk matanya. Mata yang di dalam sini, ini ya. Mata yang di dalam sini, ini dipotong satu. Kalau Honda kan 24, jadi 24 hilang mata satu. Terus yang sensor yang di bawah ini, di bawah sendiri, kan ada tiga ya. Satu untuk posisi selinder, terus gigi ini untuk pengapiannya, sama yang di atasnya ini kan untuk bagi distributornya. Itu di keperas, nggak dipakai. Jadi ini nanti bisa ditutup pakai pertas ya, atau pakai aluminium, nanti dibuangin. Bisa ditutup rapat gini, jadi lebih simpel. Kemudian, kenapa matanya dihilangin satu? Karena cara kerjanya speeduino ini, dia missing touch. Ada gigi yang hilang satu. Entah hilang dua atau hilang berapa, yang jelas ada hilang satu. Bisa juga pakai distributor yang nggak dirombah, yaitu yang di atas kan ada satu mata. Jadi kalau pakai yang atas itu pakai 24 plus 1. Tapi kalau yang pakai bawaan ini, 24 minus 1. Ini sensornya pakai reluktor ya, jadi butuh VR conditioner. Nanti VR conditioner-nya dipasang di sini. Di sini ada modulnya sendiri. Ini butuh VR conditioner juga semua. Semua, termasuk yang NO2C ini juga butuh VR. Namun, untuk mobil-mobil yang keluaran terbaru, yang sudah hal sensor, itu nggak perlu pakai VR ya. Dia bisa pakai yang ini. Ini udah ada konektornya ya. Ini udah ada konektornya. Ini yang versi 4 juga udah ada konektornya. Ini akan saya bahas di video berikutnya. Namun, yang perlu digarisbawahi, ini pakai reluktor. Karena masih mobil jaman dulu ya, pakai reluktor. Terus, yang diambil cuma sensor yang atas ini, matanya yang banyak giginya ini. Terus, kabelnya kone-nya 2. Ini nyala ya. Ini saya coba nyala. Berkedip ya. Ini saya berkedipan ya. Ini yang berkedip lampunya. Nanti, nyala-nyala. Nanti. Nah, cuma itu ya, basic-nya. CKP-nya di sini. CKP-nya sensor, nanti pakai kabel ini. Ini dia masuk ke VR conditioner-nya. Dia nancep di sini. Di sini. Yang 1, 2, 3, 4, 4 kaki. Jadi, untuk menentukan teaming-nya, nanti dari aplikasi Tuner Studio-nya bisa nyari ya. Ada di berapa derajat. Tergantung settingan posisi pulsernya. Jadi, nggak usah bingung. Oh, harus di sini, harus di sini. Nggak. Biarkan aplikasinya saja yang mencari. Tapi, butuh teaming live-nya. Terus, untuk masalah Speeduino, itu kendalanya ada di pertama. Kita harus tahu dulu sensor crank-nya itu jenis VR apa? Kalau Hall, nggak perlu pakai VR conditioner. VR conditioner itu harganya juga lumayan. Harganya sekitar 500 ribu ya. Itu kecil banget chip-nya. Karena yang mahal IC-nya. Mungkin kalau yang agak keberatan pakai reduktor bisa pakai sensor yang model Hall. Cuman, yang Hall itu resikonya kalau custom itu tergantung posisi pulinya. Ada yang pulinya, ada karetnya, ada yang nggak. Kalau puli yang ada karetnya mau dikasih gigi, pasti goyang. Tapi kalau mau rubah ini diganti hal, ya tinggal dibor aja. Sesuaikan lubangnya ini. Dibor ke dalam, pasangin hal sensor, udah beres. Lebih murah hal sensor kalau copotan ya cuma 100 ribu, 200 ribu. Kalau di online shop ya, iklannya harganya bekas aja 300 ribu. Padahal barunya ya 11-12. Mending beli hal aja, cari yang murah. 100 ribuan lah pintar-pintar kita nawar. Dibor. Pakai, ini juga bisa. Cuman, kalau saya lebih pakai senang distributor, lebih plastik, ini tinggal dikepras. Ini udah rapi, nanti besok tinggal kasih aluminium case-nya. Sudah lebih simple. Terus businya sama kuilnya nanti akan saya upload di video berikutnya ya. Karena masih UTW. Saya impor juga untuk kuilnya. Karena saya pakai kuilnya VW Golf. Yang ini nih. Yang satu kuil untuk 4 busi. Jadi soketnya ada 4 ditempel di sini nanti. Bentuknya agak gede. Jadi sekali lagi, yang pakai distributor, cek dulu ya. Di sini ada matanya ada berapa. Matanya ada berapa di sini. Ada 3, 6, ada berapa. Pocomen, potong satu. Udah. Masukin ke VR. Masukin speedunya udah nyala. Ini mau saya pasang di Honda Genio. Karena di Honda Genio ini, di tempat saya itu komunitasnya banyak. Minta banyak yang di-customin. Cuman perlu digarisbawahi ya. Kalau buat teman-teman yang berminat, mau beli, saya ada jualan di Shopee juga. Ada part yang impor, ada part yang lokal. Kualitasnya juga sama. Tinggal keyakinan aja lah. Kalau yakin, kalau yang udah paham speeduino, pasti milih yang part import. Tapi kalau yang buat coba-coba, silahkan pakai part lokal aja lah. Karena hanya sekedar belajar. Karena setelah ini ada problem lagi. Itu masalah tuning. Apapun tipe ITU-nya, sekali lagi, untuk ITU stand alone, kuncinya ada di tuning ya. Jadi jangan komplain, oh aku udah beli kok mobilnya berbet, yang malah tambah jelek. ya itu tadi. Kuncinya ada di tuning, silahkan tuning sendiri. Bagus dan jeleknya, tergantung kemampuan Anda untuk mentuning ya. Kalau yang datang ke bengkel, di bengkel saya, biasanya udah saya tuningin langsung. Jadi tinggal duduk manis, ngopi, mobil udah di tuning, bawa pulang, udah performanya lain gitu. Sudah enak. Cuma kalau yang beli online, tetap saya pandu. Karena disini ada, ada banyak pin ya. Disini ada banyak pin. Pin 1, 2, 3, sampai 40 itu apa aja. Nanti saya pandu. Terus, kalau yang beli online, itu ada dua versi. Ada yang cuma part sama PCB, atau yang udah dirakit. Kalau yang beli dirakit, saya garis bawahi. Saya juga nggak nerima komplain, kalau salah nyoldir ya. Karena disini ada kapasitor, itu nilainya 1, 1, 0, 4, 1, 0, 3, dan banyak itu. Kalau yang nggak familiar elektronika, saya sarankan beli yang sudah di assembly ya. Karena udah saya tes, udah dicoba juga di mobil, jadi dipastikan semua ecu yang full assembly ini, ready for use ya. Selebihnya masalah bearing itu Anda sendiri. Cuma kalau yang rakit sendiri, jangan sampai kebalik resistornya. Karena banyak yang komplain, aduh mas, ini pedal gasnya kok dipencet, diinjak, kok responsif banget. Nah, coba dicek kapasitornya, kebalik nggak masangnya. Karena, kalau salah, pemasangan misalnya, resistor 1, 0, 4, sama 1, 0, anggap aja kapasitor ya, kapasitor 0,1UF, sama 0,01UF, itu udah beda. Kalau dipasang, itu ngefek banget. Karena, di sini itu, buat sensor TPS-nya ada di sini. Biasanya ada yang kebalik di sini. Harusnya digas pelan-pelan gitu. Nggak taunya digas sedikit aja, udah, RPM-nya udah tinggi. Itu pasti ada kepasangan. Terus, kalau yang cuma beli PCB-nya, kendalanya di, IC SP721, sama IC ini, driver-nya, pengapiannya. Ini susah banget, nggak ada yang jual di Indonesia. bisa. Jadi, kalau mau coba-coba ngerakit, silahkan beli PCB-nya, ya 300-an. Kalau mau, PCB plus komponen, itu sekitar 1 jutaan. Tapi kalau yang udah dirakit, udah di assembly, udah termasuk, ini ya, Arduino board-nya, itu 2 jutaan. Tapi kalau yang komponen asli, ini asli ya komponennya, yang ini. Ini 4 juta. 4 juta, sudah dapet konektor. Nah, ini konektornya. Jadi nggak khawatir ya, bingung. Karena kalau yang murah, nggak dapet konektornya. Ini bingungnya di sini. Kalau ini dapet konektor. Ini, PNP ya, tinggal di jabut, tolokin aja. Ini konektor. Konektor 60 pin-nya. Dapet male and female-nya ya. Dapet ini juga, konektornya. Konektornya ini. Custom. Nah, kalau yang ini, ini special order dari rekan kita. Karena dia minta bentuknya yang kecil, kita buatin. Ini 5 juta ya. Dapet konektor 34 pin. Cuma ini hanya support hal sensor. V-Tech support. Semua ini V-Tech support. Terus yang ini, biasa untuk motor dan maksimal untuk mobil yang 4 silinder. Ini lebih simple ya. Kecil banget. Terus kalau ditanya performanya gimana? Sekali lagi, performa itu kembali lagi ke tuning-nya. Karena ini hardware-nya ya. Hardware-nya itu cuma gini-gini aja. kuncinya ada di dalam Arduino-nya. Arduino-nya pintar tuning-nya ya hasilnya bagus. Tapi kalau acak-ardut ya busi cepat mati, boros, nggak ada tenaga ngempos. Jadi, ini kok dijual murah? Karena belum termasuk harga tuning-nya. Kalau mau nanya harga tuning-nya, sekali tuning bisa DM ya. Nomor saya ada di deskripsi. Cuman untuk untuk iJU yang standar ya. Kalau tuning kan 5 jutaan. Kalau untuk tuner studio ini insya Allah nggak nyampe lah. Dan untuk software-nya ini gratis ya. Yang berbayar ada yang gratis. Juga ada. Jadi untuk yang belajar saya sarankan pakai yang lokal. Kalau budgetnya ngepress ya yang ngurir sendiri tapi harus teliti. Kalau yang udah yang assembly ya tinggal dipakai terus download tuner studionya tinggal ditunin sendiri. Itu untuk belajar. Nanti kalau udah dapet feel-nya mau beli yang buat yang ini 5 juta mau yang beli 4 juta beli yang ini apapun itu bisa. Saya yakin yang sering megang Echu stand-alone entah Megasquid Haltech Motech dan Echu-Echu selainnya pasti paham lah. Cuman untuk yang mau belajar ini Echu paling paling murah lah. Tapi kualitasnya kalau mau dikompare sama Echu bawaan mobil pabrikan ya 11-12 lah. Cuman kan menangannya ini open source bisa di custom semua orang bisa ngelihat dalemannya tapi kalau yang Echu bawaan mobil kan itu isinya hack semua angka-angka nggak jelas mana yang buat RPM mana yang buat speed sensor nggak kelihatan dan jangan beli yang ini ya tool buat remap Echu yang dijual-jual beli online itu yang harganya 1 jutaan itu nggak worth it banget. Bukan saya menjelekan itu nggak karena saya pernah beli mau nyoba tuning pakai itu bukannya mana bagus softwarenya merusak memori promnya harus di restore ke bengkel bawaan mobil harus di dealer harus disarankan beli gara-gara software yang harga 1,5 jutaan itu karena kalau yang harga 1,5 jutaan itu harga aslinya bisa sampai 50 juta jauh banget kan cuman kalau cuma mau buat nyoba tuning sendiri saya saranin ini aja stand-alone karena nggak bakal rusak Echu bawaan asli mobil dan ini cocok buat mobil-mobil yang tua kayak Corona Absolute Honda Genio Jelo apapun itulah apalagi BMW BMW E30 M50 itu kan Echunya susah kalau ada bekas pun harganya 7 jutaan saya ada komunitas BMW juga pakai ini cuma modal 1 juta udah nyala padahal ceritanya gini ada BMW E36 itu Echunya mati Echunya mati dia pasang harga di harga 30 juta kondisinya bagus 30 juta saya tawar saya tawar 20 juta alasannya Echunya kan susah mas Echunya Echunya BMP paling keras 12 juta saya tawar 20 juta surat komplit mesin bagus cuma Echunya mati saya kasih Echunya 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 ini dengan modal 1 juta nyala saya jual 45 juta untung besar makanya ini cocoknya untuk mobil-mobil yang mobil-mobil tua yang Echunya udah susah pasti kalau mobil tua tepatnya susah ngejual partnya juga seenak jidatnya ya kayak ini itu yang simple-simple sensor aja sensor developnya kayak Honda Genio itu itu copotan aja hampir 1 juta padahal kalau beli yang KW baru impor itu hanya sekitar 150 ribu saya sering pakai yang KW kualitasnya bagus jadi pintar-pintar kita nyari solusinya gak harus yang asli sih gak harus yang asli asal kita paham mesin sensor injeksi gak harus yang asli bisa diakalin lah semuanya walaupun yang asli itu lebih awet lebih presisi oke itu aja ya dari saya sekali lagi untuk distributor yang mau pakai distributor ini simple saya kepras ini gak ada besok buatin aluminium udah rapi colokan businya ada di kuil ada colokan 4 kuil ini mata harus hilangin satu ya cari timingnya pakai timing light pakai kayak center gitu pakai buatan sendiri juga bisa ini sensor nyala sensor yang dipakai cuma satu ini masuk ke camp ya camp shaft oke itu saja dari saya terima kasih sudah menonton kalau mau minat silahkan beli gak minat silahkan tanya-tanya kalau mau sekedar belajar monggo saya gak ada yang dirahasiakan ya oke mungkin itu dari saya terima kasih